Intro Dunia hiburan Indonesia serasa tersentak Ketika mendengar sang maestro ini meninggal pada tanggal 5 Mei 2020 jam 7.30 waktu setempat Karena memang tidak ada tanda-tanda atau riwayat penyakit yang berat dari sang legenda ini Sampai saat ini rasa bela sungkawa ini masih terasa di kalangan dunia hiburan Indonesia Beberapa artis tanah air masih kerap memposting foto-foto kebersamaannya dengan almarhum dalam status sosial media mereka Tak hanya di Indonesia, media-media di negara Suriname juga turut memberitakan kabar duka ini Dimana Didi Kempot juga dikenal luas dan sering diundang konser di negara tersebut Almarhum Didi Kempot dikenal sebagai pekerja keras yang pantang mengenal lelah Bahkan sehari sebelum wafatnya, Didi masih bekerja menyelesaikan beberapa projeknya Didi Kempot memang berpulang pada saat karirnya berada pada puncak kesuksesannya Selain penggemarnya yang semakin banyak, kontrak-kontrak dari beberapa endorsement pun masih banyak yang belum berakhir Almarhum juga diketahui sedang mempunyai rencana-rencana besar yang akan diwujudkannya dalam tahun ini Dan berikut adalah projek-projek Didi Kempot dalam skala besar yang belum sempat terselesaikan 1. Peringatan 30 Tahun Berkarya Sebagai mana yang sudah dirilis dalam press conference beberapa waktu lalu Didi Kempot direncanakan akan mengadakan konser akbar yang bertajuk Ambyar Tak Jogeti Yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020 Dan kemudian diundur menjadi tanggal 14 November 2020 Rencananya, dalam konser tersebut akan menghadirkan bintang tamu Victor Huta Barat Yopi Latul dan termasuk Yunisara Dalam konser akbar ini, direncanakan Didi Kempot akan menyanyikan lagu-lagu sepanjang karirnya Didi Kempot dan promotor acara ini, Garindu Media Tamah Sudah mengumumkan projek akbar ini ke beberapa media Bahkan tiket yang dijual dalam program pre-sale atau early bird tersebut Kabarnya sudah ludes terjual 2. Film Sobat Ambyar Belum Dirilis Projek besar yang kedua dari Didi Kempot adalah film yang berjudul Sobat Ambyar Yang belum sempat dirilis gara-gara dampak dari pandemi COVID-19 ini Rencananya, film ini akan dirilis pada pertengahan tahun 2020 ini Film yang menceritakan kedekatan sosok Didi Kempot dengan penggemarnya Yang disebut dengan Sobat Ambyar tersebut diproduksi oleh Mahmah Entertainment Rapi Film, Idiosource Entertainment, dan Paragon Pictures Sementara penyutradaraan film ini dipegang langsung oleh sinias asal Solo Charles Gozali, dan Bagus Bramanti Charles Gozali mengatakan film Sobat Ambyar ini mengusung jenri komedi romantis Selain jadi sumber inspirasi cerita Didi Kempot dalam film ini juga menjabat sebagai eksekutif produser 3. Gagal Merilis Single Barunya Bersama Yunisara Projek yang ketiga Almarhum Didi Kempot adalah Gagal Merilis Singlenya Bersama Yunisara Yang berjudul Kapusan Janji Beberapa hari sebelum meninggal Almarhum Didi Kempot Dengan senang hati mengabarkan kepada Yunisara Bahwa proses rekaman lagu tersebut sudah selesai Belakangan lagu tersebut viral di Youtube Di upload beberapa channel tanpa video klip Yunisara dalam postingan Instagramnya Mengungkapkan kesedihannya yang mendalam Atas kepergian Almarhum yang begitu mendadak Impian Yunisara akan sepanggung dengan sang maestro Membawakan lagu Kapusan Janji tersebut Dan mendapat aplos dari Sobat Ambyar seluruh tanah air Kini hanya tinggal impian Itulah tiga projek Didi Kempot yang belum sempat terselesaikan Kepergian Didi Kempot memang mengejutkan dan meninggalkan duka yang mendalam Kita bisa merencanakan banyak hal Namun Allah SWT memberikan keputusan yang lain Selamat jalan sang legenda Karya-karya besarmu tetap akan kami kenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!